Seorang mahasiswi Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin Makassar ditemukan tewas di kamar kosnya di Pondok Madinah, Kecematan Tamalan Raya Makassar pada Sabtu malam. Korban dianiaya oleh pacarnya bernama Joshua karena pelaku menolak bertanggung jawab atas kehamilan korban yang telah masuk usia 4 bulan. Joshua yang juga seorang penjual nasi goreng ini dibekuk polisi usai menghabisi nyawa pacarnya sendiri bernama Masrah. mahasiswi di Universitas Hasanuddin Makassar. Jasad korban pertama kali ditemukan oleh kedua temannya dalam posisi terlentang, mulut berbusa, dan terdapat luka lebam di sekujur tubuh. Joshua sempat berpura-pura membawa korban ke rumah sakit agar kedua teman korban tidak menaruh curiga. Namun setelah polisi melakukan penyelidikan dan memeriksa sejumlah saksi, pelaku akhirnya ditangkap. Dari pemeriksaan polisi, pelaku mengangkut telah sebulan berpacaran dengan korban. Dari hubungan itu, korban mengandung usia kandungan 4 bulan. Korban kemudian meminta pelaku untuk bertanggung jawab, namun korban malah dianiaya dan dipaksa untuk meminum obat penggugur kandungan. Diduga karena kelebihan meminum obat, korban malah keracunan hingga meninggal dunia. Akibat perbuatannya, pelaku diancam pasal 338 KUH pidana terkait pembunuhan, dengan ancaman pidana 15 tahun penjara. Tim UTV mengabarkan.